Dan pemerintah kita beralih ke informasi dari Kabupaten Karimun. DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun menggelar BIMTEK kepada calon legislatif di Hotel Sri Tanjung Gelam, Tanjung Balai Karimun pada Kamis 30 November 2023. Pada bimbingan teknis yang diberikan kepada para calon legislatif Partai Golkar yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang, para calon legislatif diberikan strategi serta motivasi untuk pemenangan. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq, menjelaskan BIMTEK itu dihadiri 30 calon legislatif Karimun Partai Golkar yang tersebar di masing-masing dapil serta 6 calon Golkar untuk DPRD Kepri. Rafiq optimis Partai Golkar dapat mempertahankan capaian politik dengan tetap menjadi partai pemenang dalam Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Setelah gelang dalam rangkaian kegiatan pembukaan bimbingan teknis dalam rangka menyosong pemenangan pemilu legislatif untuk Partai Golkar tahun 2023 yang akan dilaksanakan pemilu 2024. Dihadiri oleh rekan-rekan para fraksi Partai Golkar dan juga pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun dan juga para caleg-caleg legislatif sebanyak 30 orang dari masing-masing dapil dan juga ada 6 calon legislatif di provinsi. Dihadiri juga Pak Raja Batiyar yang bagi anggota peraksi Partai Golkar dari DPRD Provinsi Pulang Ria. Dalam bimbingan teknis ini nanti sebagai narasumber ada dari Kernar Partai, juga ada di KPU, ada Bawaslu setelah siang nanti atau sore nanti ini dilaksanakan satu hari. Dalam bimbingan teknis ini kita juga melaksanakan konsolidasi partai dalam rangka bagaimana mengatur strategi-strategi agar Partai Golkar yang hari ini memiliki 8 kursi bisa dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ini menjadi tanggung jawab oleh DPD dan tanggung jawab kita semua, khususnya keluarga besar Partai Golkar. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Karimun mengabarkan. Terima kasih telah menonton!